Sabtu sore, aktor senior Alex Komang dimakamkan di kampung halamannya di Jepara, Jawa Tengah. Kepergian Alex Komang meninggalkan duka baik bagi keluarga, rekan maupun masyarakat. Sepanjang hari Rabu, rumah keluarga Alex Komang di desa Pecangaan, Kulon, Kejambatan Pecangaan, Jepara, Jawa Tengah, terus dibanjiri pelayat. Mereka ingin memberikan penghormatan terakhir bagi sang aktor senior yang tutup usia akibat kanker hati yang dideritanya. Tak hanya warga sekitar, sejumlah seniman dan aktor rekan Alex Komang juga hadir. Salah satunya adalah aktor senior Selamet Raharjo Jarot. Alex Komang itu contoh dari anak daerah ya, yang tidak ada alasan untuk mengatakan tidak bisa menjadi aset nasional. Permulaannya dia sangat, ya minder lah ya, saya cuma anak daerah. Sebelum dimakamkan, jenazah Alex Komang terlebih dahulu disolatkan. Selanjutnya sekitar pukul 2 siang, jenazah dibawa ke pemakaman umum Sirandu yang menjadi tempat peristirahatan terakhirnya. Suasana duka menyelimuti prosesi pemakaman Alex Komang baik dari pihak keluarga, rekan sejawat hingga warga setempat. Kebergian Alex Komang juga meninggalkan kehilangan besar bagi dunia seni peran. Bagi sesama pelaku film, sosok Alex Komang adalah pribadi yang profesional, ramah dan mengayomi. Dia adalah orang yang harus dijadikan teladan, jadikan contoh oleh para sinies Indonesia, baik aktor maupun filmmaker. Karena kalau melihat sosok Alex Komang, dia betul-betul orang yang tulus, mau berusaha supaya perfilman Indonesia bisa maju. Aktor senior Alex Komang mengembuskan nafas terakhirnya Jumat 13 Februari 2015 pukul 8 malam di Rumah Sakit Dr. Karya di Semarang, Jawa Tengah. Alex meninggal dunia setelah sempat kritis akibat kanker hati stadium lanjut. Alex Komang, yang terakhir dengan nama Saifin Nuha, pernah meraih penghargaan aktor terbaik dalam Festival Film Indonesia tahun 1987. Pria kelahiran Jepara 17 September 53 tahun lalu tersebut juga merupakan salah satu mulit teguh karya dari teater populer. Safirul Hanif melaporkan untuk NET.